Institut Teknolatera atau ITERA merayakan Disnatalis ke-8 dengan mengusung tema Mendata Harmoni Meniti Mandiri. Dalam perayaan hari jadi ini, ITERA meluncurkan program Profesor NIDK Edo Patriot ITERA sebagai upaya percepatan peningkatan mutu akademik ITERA. Acara itu dibuka oleh Rektor ITERA Profesor Dr. Inyoman Puge Arianta digelar di gedung kuliah umum lantai 4 Kamis pagi tadi. Sambutan Rektor yang diwakili oleh Profesor Dr. Eng Hairurijal MSI Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan ITERA dalam sambutannya menyampaikan sejarah perjalanan ITERA yang lahir atas dasar kebutuhan tenaga engineer yang berkualitas di Indonesia. Sejak tahun 2013, ITERA terus melakukan pembangunan sarana-prasarana hingga ITERA diresmikan pada tahun 2014 sampai ulang tahun ke-8 ini ITERA terus melakukan pembangunan. Tidak hanya menyampaikan sejarah perkembangan ITERA, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan itu juga menyampaikan berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang telah diraih ITERA dari tahun 2015 hingga 2022. Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia, sejak tahun 2013, Institut Teknologi Sumatera terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana kampus baik yang bersumber dari anggaran rutin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dana Ibuah Surat Berhadir Syariah Negara SBSN, maupun bantuan dan ibuah dari instansi dan lembaga non-ristek dikti kemdikbud-ristek seperti Kementerian Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta bantuan dari BUMN. Pada tahun 2022, ITERA akan menambah beberapa gedung penunjang fasilitas perkulian seperti laboratorium teknik 5 fase 3 sebagai kelanjutan pembangunan gedung laboratorium teknik 5 fase 1 dan fase 2 yang saat itu tengah dibangun dengan pendanaan dari PNBP ITERA. Selain itu, tengah dibangun gedung kuliah umum GKO 2 dan gedung laboratorium teknik 4 dengan pendanaan dari hibah surat berharga syariah negara SPSM. GKO 2 dan GLT 4 insya Allah dapat digunakan pada tahun depan, tahun 2023 sebagai gedung perkulian dan praktikum mahasiswa ITERA. Selain pembangunan gedung perkulian pada tahun ini, ITERA juga mendapatkan hibah dari dinas PUPR Provinsi Lampung untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkar dalam dan lingkar luar kampus untuk mempermudah akses antar gedung. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan orasi ilmiah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala BPJT Kementerian PUPR Prof. Dr. Tekn Insinyur Danang Parikesit MSC IPU ASEAN ENG. Danang Parikesit menyampaikan, dalam menghadapi revolusi teknologi memicu perubahan kondisi dan situasi dunia yang sangat cepat dan dinamis, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat mensuaikan diri dan menangkap peluang akibat perubahan. Pembangunan Indonesia membutuhkan peran dari perguruan tinggi termasuk dengan SDM yang dimiliki ITERA. Terupakan suatu kehormatan bagi kami, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada Dias Natalis ke-8 ITERA yang mengambil tema Menata Harmoni, Meniti Mandiri. Tema yang menunjukkan perhatian Sintitas Akademi ke Institut Teknologi Sumatera untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Tangguh berarti kokoh, tidak mudah menyelap, militan, berjuang bersama mengatasi pandemi COVID-19. Tumbuh berarti terus berkembang di era new normal, konsisten melanjutkan penjalanan menuju Indonesia maju, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan SDM, pengembangan SDM yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, infrastruktur merupakan bagian dari peradaban yang akan terus berevolusi agar dapat membeli masyarakat pada kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan pada berbagai skala, sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kalau Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave di tahun 1980, menulis tentang transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi di abad tahun 2001, Michio Kaku dalam World Government Summit di tahun 2018 menyebutkan ada yang tiga, empat, empat, gelombang perubahan peradaban yang dipengaruhi oleh lahirnya teknologi mesin war, tenaga listrik, informasi dan komunikasi, serta keempat adalah teknologi nano, bioteknologi, artificial intelligence, dan digitalisasi yang dikenal dengan Industri 4.0. Acara dilanjutkan dengan penyerahan enam penghargaan yakni Penghargaan ITERA Adikarsa Utama diberikan kepada tokoh yang dinilai sangat berjasa dan mendukung pembangunan ITERA. Penghargaan ITERA Adikarsa Madya Penghargaan ITERA Adiyasa Utama untuk para founding father yang telah berjasa membangun ITERA. Penghargaan ITERA Adiyasa Madya Penghargaan ITERA Cendekia Utama Penghargaan ITERA Adi Nakaya Selanjutnya penghargaan ITERA Adikarsa Madya tahun 2022 Penghargaan ini diberikan kepada insang atas jasa, kontribusi, dedikasi, karya nyata, dan dampak positif atas pengembangan program Institut Teknologi Sumatera. Satu, dua, tiga penghargaan selanjutnya, ITERA Adiyasa Utama tahun 2022 penghargaan ini diberikan kepada insang atas jasa, kontribusi, dedikasi, karya nyata, dan dampak positif dalam pengembangan pendidikan dan pembangunan Institut Teknologi Sumatera. Sementara itu sambutan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Insinyur Fahri Zaldarminto mengatakan ITERA merupakan perguruan tinggi negeri yang dapat memberikan kontribusi besar di Provinsi Lampung. Kemudian Gubernur juga berharap ITERA dapat selalu menjadi penggerak dan pelopor ilmu pengetahuan di Sumatera serta mampu berkembang untuk menanggapi perubahan-perubahan yang ada di dunia. Tidak hanya itu ITERA diharapkan dapat terus ikut cerita dalam menghadapi permasalahan yang ada. Untuk kita semua yang hadir pada hari ini bagian khusus kepada sekitar saya akan memikah ITERA oleh kena berdasarkan bersamaan Pak Gubernur ada agenda dengan fokus kita yaitu dialog yang saya kemaksaan maka ini tidak bisa secara langsung tapi beliau telah mengucapkan selamat melalui rekaman video dan beliau meminta kepada kami untuk ada di sini membesarkan sambutan dari turun laku. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat. Yang terhormat yang akan dipuliakan yang akan dipuliakan yang akan dipuliakan yang akan dipuliakan DPR RI Komisi 5 Bapak Tottenges Haji Tamanuri MN yang terhormat Menteri Keterjalan Umum dan Pemah Rakyat Kepulia Indonesia kemarin ini hadir bersama kita yang terhormat kewakili Pak Menteri yaitu Kepala Baryan Menteri Jalan Tong Profesor Doktor Pekno Insinyur Dana Partisi MSG Ibu ASEAN Jajirir yang terhormat Agustus Pak Menteri Timur Wakili dalam henti hadir bersama kita yaitu Bapak Wakil Kapolda Provinsi Lampung dan Kepala Sesi Teritorial dari Koran 043 Geruda Hitam yang terhormat Bupati Wali Kota yang kali ini diwakilkan kepada para Bidia Tigi pertama yang terhormat Rektor ITERA Profesor Doktor Insinyur Inyoman Ugang Ariyanta peserta Senat peserta para Wakil Rektor Kejabat Bimpinan dan Sivitas Akademika ITERA Profesor Doktor Eng Hairurijal MSI Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan ITERA mengatakan saat ini ITERA memiliki tantangan besar yang di dalam menghadapi era VUCA atau volatility uncertainty complexity dan ambiguity di mana ITERA harus cepat beradaptasi dengan semua perubahan yang ada Sementara itu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Rahayu Sulistiorini STMT menjelaskan bahwa tema Disnatalis ke-8 ini merupakan tema yang mempresentasikan ITERA saat ini dengan keharmonisan seluruh Sivitas Akademikanya yang dicaga ITERA juga mengupayakan kemandirian dalam mewujudkan visi ITERA menjadi perguruan tinggi yang unggul bermertabat mandiri dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya Gadis Futihatur Rahmah Asep Nur Rahman melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!